Guna menghindari potensi terjadinya konflik terkait pembangunan tata ruang di Indonesia dengan sasaran percepatan kebijakan satu peta, skala 1 banding 50 ribu. Dalam rakor ini akan dibahas data mulai dari tingkat RT, RW, Kabupaten, Kota hingga ke provinsi. Data batas wilayah administrasi, data peta jalan nasional, Kabupaten, Kota, data izin lokasi kebun dan usaha pertambangan, dan data hutan adat. Nantinya akan dilihat dan dilakukan verifikasi data yang ada dari masing-masing SKPD, kemudian diolah lebih jauh di pusat oleh tim percepatan satu peta sebagai penyedia peta dasar. Mengacu pada Peraturan Presiden RI No. 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan satu peta, skala 1 banding 50 ribu dalam Peraturan Presiden. Kebijakan satu peta merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan geoportal pada tingkat ketelitian peta. Sekretaris membuka rakor dan berharap melalui rapat tersebut. Nantinya diharapkan dapat terbentuk komitmen antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang strategis, jadi kebijakan satu peta itu adalah kebijakan yang strategis. Yang selama ini kan setiap Departemen itu membuat peta masing-masing. Nah maka dengan ada peraturan Presiden yang menetapkan bahwa yang berhak mengeluarkan peta itu adalah instansi geoparsial tadi. Ini sangat bagus, sehingga kalau satu peta tidak akan ada nanti khususnya masalah perizinan yang itu penting. Yang selama ini kita tahu kan banyak masalah perizinan lahan, petanya berbeda-beda yang luar. Nah kalau sekarang dengan kebijakan PEPES ini hanya peta satu yang dikeluarkan oleh geoparsial. Provinsi Jambi saat ini telah menyusun draft peraturan gubernur tentang pembangunan sampul jaringan dan juga telah menginisiasi untuk melakukan kerjasama dalam rangka pembangunan pusat pembangunan infrastruktur data spesial Provinsi Jambi. Rakor ini juga dihadiri Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial Nur Wajedi, Direktur Pembindahan Program Mineral Batu Bara Kementerian ESDM Republik Indonesia Sri Raharjo, Kasubit Data dan Raja Penggunaan Tanah Kementerian ATR BPN Republik Indonesia Sukibya, pelaksana tugas Kasubit Analisis Data dan Pengembangan Sistem Kementerian PU Peranaji Faisal, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi serta para sekda kabupaten kota dalam Provinsi Jambi.